bagian kiri lipat saja lipat saja sehingga menjadi seperti ini kemudian saya akan mencoba untuk ini untuk anda semua semoga bermanfaat bagi anda semua di bagian mesin jahit ini oke ini adalah bagian mesin jahit saya akan mencoba untuk membuatnya perhatikan tangan saya untuk anda karena ini adalah tutorial gorden secara live yang saya buat live streaming karena saya tidak membuat settingan dari gorden ini saya akan berusaha untuk mencobanya tidak menggunakan ukuran dimana tadi ya oke disini ukuran lima jari dua jari dua jari lima jari dua jari lima jari dan seterusnya perhatikan tangan saya untuk anda kemudian saya akan membuatnya saya akan mencoba untuk membuat bagian ini oke kalian semua semoga tutorial gorden ini bermanfaat bagi anda semua tanpa terkecuali kemudian lima jari lagi kemudian 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 sudah selesai yang dijahit ini kemudian perhatikan tangan saya untuk anda di sini di sini sudah selesai yang saya jahit kemudian saya akan menjahitnya lagi di bagian gorden ini yang sudah saya jahit sudah saya jahit lima jari dua jari lima jari dua jari lima jari dua jari kemudian saya akan menjahitnya lagi di sini yang sudah dijahit kemudian bagian bawah sama jahit lagi kemudian kemudian ini adalah lima jari dua jari lima jari dua jari lima jari dan seterusnya perhatikan tangan saya untuk anda oke di sini saya akan memberikan pelajaran untuk kalian semua tentang gorden saya tidak menggunakan ukuran kali ini oke begitulah seterusnya dijahit kemudian anda bisa melihat gorden yang aku buat ini seperti ini harapan saya untuk kalian bisa membuat gorden yang aku buat ini oke thank you thank you Ghanifi Ghanifi Air nah seperti ini ini dibuat saja oke untuk kalian semua bisa membuat gorden seperti ini tanpa terkecuali kemudian saya akan memperlihatkan gorden ini ke bagian belakang oke oke